Halo abang-abang bompo yang ganteng dan baik hati tidak sombong dan rajin ngabisin tabungan jangan lupa ya eh susu preebrek suh brek terilih oke ke like SAH Rere Sare buset ya share kali mamaluin gua aja lu kan dulu sana sare like kagak kagak dasar balesi selamat menikmati astaga besar sekali kamu tidak apa-apa bukti eh eh nggak papa eh maaf kita belum muhrim apakah ini jawaban dari doa-doaku jika ini jodohku akan gue kejar sampai dapat sungguh terlena Astaga rumah saya terlewat sungguh semua karena janda yang tadi saya jadi kepikiran sungguh terbayang-bayang tapi tidak apa-apa karena saya lagi gangan dengan kota kamar jadi lurus saja berhubung masih sepi bukan main dah doer masa air gua dibuka di depan Delisa bilang aja takut kesaing dia ya lain iya sih tapi emang bener kan lo ditinggal bini lu lantaran gila togel nah lu juga sama lu ditinggal bini lu juga kan gara-gara slot emang main togel lah ngapa jadi buka ayu masing-masing ini kita terus gimana ini caranya menyingkirkan toing sama doer biar kita doang yang bersaing dan dah udah di bersih kalau lawan anak muda gabung yang belum belum laku apa jadi mbak perawan ayo jando ayo iya iya gimana ini acaranya wah ada bostad dimana dan Astaga saya kira mereka tidak melihat eh Anu ini saya mau servis kota kamar soalnya rusak lagi eh buset rusak apanya dan eh sepertinya cargernya error seakan-akan dia yang tidak penuh-penuh eh buset kotak amal kayak HP ya terus mau dibawa kemana itu dan eh Anu mau saya servis ke tukang tambal ban soalnya kalau tidak penuh-penuh berarti dia bocor jadi mau saya tambal saja begitu kira nggak eh buset gimana sih ini gua jadi bingung iya gua juga ngikut bingung ini emang kita lagi bingung ditamping bingung lagi lah jadi double bingung ini kita kalau bingung sudah jangan dipikirkan biar saya saja yang memikirkan gimana caranya kotak ini penuh ya sudah saya mau ke toko emas dulu tadi katanya mau ke tukang tambal ban eh ini ke toko emas gimana ya ah bodo amat ah permisi eh buset dari mana deh lisa waduh kayaknya habis belanja tuh ya sini neng ah bawain awas gua aja lah enak aja loh gua yang nawarin duluan ih abang apaan sih udah nggak usah biar lisa yang bawa aja sendiri ngomong-ngomong belanja banyak buat acara apaan deh oh iya nanti malam jangan lupa ya ikut tahlil di rumah ini lisa udah belanja makanan sama buah-buahan buat tahlilan di rumah nanti lah siap banget neng pokoknya kakak tolai hadir paling depan lah kakak dan gaudan juga bakalan hadir deh lisa tenang aja Oh ya udah kalau gitu lisa pulang dulu ya bang bukan main deh calon bini gua sedap bener ya lai baunya eh buset kagak cocok sama lu den cewek bahenol nerkom begitu mah padanya sama kakak tolai buru amat lo mau ngomong apaan kek sih penting gua bakalan berjuang sepenuh jiwa raga gua buat janda seperti delisa yang aduh hai Oke gua juga kagak bakalan kendor lawan palak limis wah dari mana tat itu apa antat dibungkus kain hitam kadang burung ya tat eh iya benar sekali ini kandang burung kicau Oh burung apa antat burung kokok beluk eh buset buruk tahu saya kalau burung kokok beluk burung kicau eh pada dasarnya burung itu semua berkicau nado apalagi jika sudah bertemu pasangan maka bukan hanya berkicau tapi bisa saja mengecerit eh maaf maksud saya kawin nado permisi eh tante dari mana tante subhanallah ini wanita yang terisi yang aku selamatkan gunung aktifnya apakah ini disebut jodoh juta kemana-mana lo abang kan yang tadi siang nolong saya ya kan abang kenal nadoer juga eh kebetulan saya guru mengajinya nadoer makanya sekarang dia jadi on Oh tidak maksud saya jadi pintar mengaji dan mengarang Oh iya tante ini Pak Ustadz Komal guru ngaji saya waktu masih ikro tante Oh ternyata bang ini Ustadz Oh iya kebetulan nanti malam ada acara tahlil di rumah tapi saya belum mencari Ustadz untuk memimpin doa kira-kira Pak Ustadz mau nggak ya Wah pas bener tante gimana tante gimana nih kalau mereka tahu saya hanya bisa membaca ikro eh jika memang kehadiran saya dapat Ustadz membantu baiklah saya usahakan Wah terima kasih ya Tad pokoknya kalau Ustadz hadir nanti saya kasih besek dua sama amplopnya deh Oh tidak usah tidak usah rapat-rapat kalau bisa parcelnya juga tidak apa-apa Oh tidak maksud saya saya ikhlas jika memang saya bisa bermanfaat untuk orang banyak ya Allah sekali lagi terima kasih banyak ya Tad Oh iya ngomong-ngomong itu kotak apaan Pak Ustadz eh ini eh aduh kandang burung ngecirik Oh maksud saya burung emprit Oh kandang burung ya udah saya izin pamit dulu ya semua soalnya mau persiapan tahlil nanti malam Iya tante hati-hati ya ya sudah saya juga ingin kasih makan burung emprit saya Nadir lah tadi katanya kokok beluk dan eh maksud saya ini kandang burung kokok beluk tapi di dalamnya burung emprit Oh begitu Yaudah Tad sampai ketemu ntar malam ya Tad Assalamualaikum Ya masa gua harus bersaing sama tim lemah kagak ada yang lebih keras sama ya Eh bukan sombong ini mah ya ya ilah ini kaca jujur banget sih orang mah pakein epek kayak biar ganteng gua head sayang gua kagak ada yang berat apa ya toing doer goden ya gimana semua udah kagak perlu ganteng ganteng gua mah begini juga dia semakin jauh di belakang eh gimana nih ya masa gua saingan nama toing amang goden amang tolai udah pasti nih mah gua yang menang eh jadi kagak enak ini gua ya lawan doer emak amang godo halus dia boleh tua tua tapi otak gua lebih tua dibanding umurah dia apalagi doer yah dialah bosan gua menang mulu lawan dia buset ya baru ini gua ngiat mamang gua pake peci gimana ganteng agak gua er ya ilah selagi ada gua mah kagak bisa ganteng lu den lu kan gantengnya kalau kagak ada gua doang ini yang kagak pernah ngaca makanya Lai sekali-kali ngaca di kaca jangan dicomberan mulu ngapa udah udah ngapa aja dipada ngagul di sini lu lagi udah jelas kalau Tante Lisa pasti nyari yang seger-seger kayak gua bukan yang sepet-sepet kecut kayak lumang bener ing udah pasti Tante Lisa milik gua yang seger-seger eh buset deh enak aja lu lu mah pahit weh udah caranya lu semua kagak yang bisa lawan gua nah lu mau ngomong apa kek intinya saya gua pemenangnya eh buset dia nyolong sekitar terima kasih ya udah pada dateng terima kasih apa Ustadz udah mau mimpin doa eh iya sama-sama kalau hanya doa itu hal yang mudah untuk saya sebagai Ustadz pembawa berikah ngomong-ngomong tadi yang dibaca kok doa makan ya dan eh iya nah deh karena kita mau makan maka saya bacakan doa makan di kalau kita ingin tidur maka saya bacakan doa tidur begitu seterusnya sebetulnya bisa dua makan saja kita juga tahu Tante kalau itu mah kalau sudah tahu ya sudah jangan bertanya-tanya itu namanya Kepo ngomong-ngomong ini postat amplopnya tidak usah dia Lisa saya ikhlas seri doa karena sudah sewajarnya kita sebagai manusia untuk saling tolong menolong Oh ya udah makasih ya postat Oh ya saya cuma mau memberitahu Delisa bahwasannya saya sudah lama mendudah terus kenapa postat ya saya hanya memberitahu saja siapa tahu penting untuk Delisa bilang aja promosi saingan nambah lagi aja ini mah tenang aja den kagak mungkin Delisa mau ama Ustadz kotak amal kamu bicara apa wahai Tolaudin eh enggak tad ono kotak amal rusak di Musola oh itu ya nanti malam saya akan perbaiki pupus dah harapan kita wer kalau yang tuan kagak deng mau ngalah main mudaan lah tenang aja ing biasanya kalau janda sukanya ama yang yang perjakaing Hai Nadwer ingat baik-baik eh busih dia denger ketika janda bertemu dengan Duda disitulah tumbuh benih-benih cinta yang sempurna karena cintanya akan diperkuat oleh masa lalunya maka dari itu janda akan lebih suka kepada Duda seperti saya ya begitu sekiranya yaudah ya udah yuk kita balik udah malem ya udah kita balik dulu ya Tante Lisa jangan lupa mimpin dia ya Iya kita balik dulu ya Delisa doa Bang Goden selalu bersama Delisa Jangan lupa ya Delisa kalau butuh kehangatan sebut nama Kakak tolai 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 iye iya makasih ya semuanya eh tad balik ya sudah kalian balik duluan saja saya ingin mencari sendal saya yang hilang Yaudah kita duluan ya eh emang naruh sendalnya dimana tad kok bisa hilang Asaga saya lupa ternyata sendal saya ada di kaki saya malum sudah lama menduda jadi sering lupa eh ngomong-ngomong amplop yang tadi masih ada tidak ada ya tad emang kenapa tad saya hanya butuh amplopnya saja tidak dengan uangnya tapi ini udah ada uangnya di dalam kalau Ustad mau ambil aja kan ini emang buat Pak Ustadz baiklah kalau Delisa terus-terusan memaksa saya tidak punya kekuatan untuk menolak ya sudah saya balik dulu Delisa Oh ya hati-hati ya Postad sungguh-sungguh aku rindu kata-kata perhatian seperti itu Oh iya satu lagi pesan saya untuk Delisa bahwasannya saya sudah lama mendudah ingat itu baik-baik Delisa ya tad saya ingat jangan cuma hanya diingat saja tapi dipikirkan ya sudah saya balik dulu good night Delisa akhirnya saya bisa mendapatkan amplop beserta isinya tapi semua ini percuma jika Delisa tidak menjadi milik saya dalam waktu dekat ini saya harus mendapatkan hati Delisa dan menikahnya karena sudah lama Otong tidak ganti oli jangan sampai Otong turun mesin yang sabar ya Nah Otong sebentar lagi kamu akan mendapatkan belajar dia ada tadi la Tmenangnya hahaha 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 Terima kasih.